Halo Assalamualaikum Jumpa lagi bersama Isha Fendi Bagaimana kabarnya teman-teman Di Kediri Sempat banjir ya Di daerah yang dekat sungai Soalnya hujan akhir-akhir ini Kan terus-terusan Tidak ada Henti-hentinya kalau sore Malam itu hujan terus akhirnya banjir Tapi Alhamdulillah keluarga Sehat-sehat semua Semoga di tempat kalian juga aman-aman saja Ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman Yang sudah bergabung Di channel saya Semoga dilancarkan rezekinya Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Di video ku kali ini Saya mau bikin kreasi Miana tempel fantasi Sangat mudah ya teman-teman Langsung saja kita simak videonya Tapi saya ingatkan dulu Bagi teman-teman yang belum subscribe Untuk subscribe Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Untuk mengetahui netop terbaru Dari uploadan video saya Saya jumpa terus ya Dan jangan di skip Barangkali nanti ada ilmu Yang dapat kita potik bersama Untuk membuat kreasi Miana tempel fantasi Kita siapkan dulu benang Kemudian Ini saya ada Baskom ya Apa ini namanya Namanya Seperti ini Tapi sudah saya lubangi terlebih dahulu sebelumnya Kemudian Bisa menggunakan lem Ataupun tali Kalau tidak ada yang lainnya Bisa menggunakan tali Juga tidak masalah Kemudian ini ada Kokopit Seperti biasa Saya menggunakan media tanam kokopit Soalnya ringan Dan misalkan tidak disiram Itu tetap lembab Jangan lupa Dilubangi dulu Bagian Pinggir-pinggir Dan bawahnya Soalnya nanti buat Airnya itu Biar meresap ke bawah Biar cepat keluar Jadi tidak Jembrot disitu ya Kalau nanti banyak airnya Nanti malah busuk batang Terima kasih telah menonton! Setelah semuanya siap Kemudian Kita tanam dulu Kita kasih media dulu Kokopit Kokopit itu lembab ya Teman-teman Jadi misalkan kita Lupa tidak siram 2-3 hari Dia tetap lembab Jadi tanaman kita Tetap subur Kalau menggunakan tanah Nanti kalau di Kreasi gantung Seperti ini Tidak cocok Soalnya apa? Soalnya kalau kita siram Dia nanti pasti brodol Lewat dari Sela-sela Geronjong yang ini ya Pasti brodol Kayak gitu Setelah dipastikan Benar-benar padat ya Kemudian kita tutup Dengan geronjong Kalau sudah padat ya Kalau belum padat Jangan dulu Soalnya kalau Nanti tidak padat Nanti malah Tanamannya tidak bisa subur Soalnya kan kurang media Kemudian Kalau sudah Kita tutup Dengan geronjong Kayak gini Setelah saya coba Saya menggunakan Lem Ternyata itu Tidak bisa ya Teman-teman Menggunakan lem Paling mudah itu Ditali Jadi geronjongnya itu Agak lebar ya Soalnya ini tadi yang Saya buat video Geronjongnya pendek Ternyata Tidak bisa Kalau yang bagus itu Geronjongnya lebar Kemudian Untuk Baskopnya tadi Dimasukkan ke dalam Geronjong Kalian bisa menggunakan Geronjong bawang Geronjong Umbi Itu bisa ya Biasanya cari-cari Di toko Nah kalau sudah Kita tali Di bagian belakangnya Setelah media tanam Siap Kemudian kita Siapkan Tanaman yang Mau kita Tanam Miana ya Tentunya Mungkin kalau teman-teman Bisa berkreasi Dengan tanaman lain Juga boleh Karena saya banyak Miana Saya menggunakan Miana sebagai Kreasi saya Kalau bisa Cari yang Pucuk-pucuknya Saja Soalnya Pucuknya saja Nanti pun juga hidup Ya teman-teman Dan daunnya yang kecil-kecil Kalau bisa Kalau tidak ada Ya sembaranglah Daun yang besar-besar Juga boleh Setelah semuanya Siap Jangan lupa Geronjongnya Nanti dikasih Lubang Pakai tusuk gigi Ya nanti Biar nantepinya Mudah Kemudian kita Tanam Melingkar Seperti ini Untuk Kreasi seperti ini Umurnya Tidak bisa panjang Ya teman-teman Maju saya Tidak bisa Bertahan lama Soalnya kan cepat sekali Besar tanamannya Jadi harus sering Kita pangkas Ataupun kita Nyari tanaman Yang Miana Kerdil Miana yang jenis Premium Kan lambat Untuk Perkembangannya Jadi Bisa menikmati Keindahannya Lebih lama Kalau Miana Yang saya gunakan Ini Miana Lokal Jadi cepat sekali Untuk berkembang Jadi kita harus Sering Pangkas pucuk Biar nanti Kelasinya tetap Bagus Kalau teman-teman Menggunakan Bascom yang lebih Lebar Hasilnya lebih Bagus Bisa dilihat Lingkarannya Dari berbagai motif Lebih bagus Daripada yang kecil Kayak gini Terima kasih atur sesuai selera kalian kreasinya misalkan punya miyana hijau atau apa boleh ya dikreasikan saya menggunakan miyana yang lokal-lokal saja buat contohnya kalau sudah siap jangan buru-buru digantung tapi ditunggu 2-3 hari benar-benar seger dan berakar nanti kalau masyarakat langsung digantung biasanya rontok-rontok dari batang-batangnya karena soalnya belum menancap kuat kalau sudah berakar baru kita tempelkan nah setelah 3 hari kemudian dia sudah seger dan sudah ada tanda-tanda kehidupan seperti ini jadi misalkan tidak disiram ditempatkan itu tetap bagus ya teman-teman tetap tidak layu kayak gini kalian bisa prokreasi dengan bentuk-bentuk yang lain misalkan lebih lebar atau bentuk kotak ataupun bentuk segitiga selamat menikmati sangat mudah sekali kan teman-teman kreasikan sesuka hati kalian terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like, share, dan komen dan jangan lupa selamat mencoba jangan mudah menyerah tetap semangat ya pokoknya sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next bye-bye selamat mencoba